Video ini khusus buat teman-teman yang saat ini sedang berada di posisi dimana dompetnya itu kosong ya, alias gak ada duitnya sama sekali. Gimana sih caranya biar kita bisa gak cuma survive dalam keadaan seperti ini, apapun itu, atau intinya gimana caranya ketika kita gak punya uang sama sekali, apa sih yang harus dilakukan? Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, dimana biasanya aku akan ngomongin seputar The Law of Attraction dan juga Spirituality. Yang pertama adalah kita menghilangkan dulu yang namanya negative feeling, karena ketika kita berada di frekuensi yang rendah atau ketika kita sedang memiliki negative feeling, itu berarti kita lagi turun nih frekuensinya, lagi mungkin merasa ditakut, atau mungkin sedang merasa marah, mungkin sedang merasa gak pede, mungkin sedang merasa gak jelas, khawatir, dan lain-lain. Nah, itu artinya gak matching dong, uang itu frekuensinya tinggi kan, dia ada di 500-an, sedangkan kalau kita lagi di fear, fear itu 150-an frekuensinya. Terus kalau kita lagi berduka, mungkin kehilangan seseorang, atau kehilangan pekerjaan, itu kan juga berduka juga, itu ada di 100-an lebih turun lagi, atau mungkin 50-an. Nah, intinya kita harus gimana caranya naik? Nah, kalau sekedar ngomong gitu ya, naik dong vibrasinya itu gak gampang, jadi banyak sekali yang bisa dilakukan. Tapi yang pasti itu adalah dengan cara mengubah pola pikir kita, karena what you think become what you feel, what you feel become your attitude, and your attitude become who you are. Jadi, apa yang kita pikirin menjadi apa yang kita rasakan, jadi perasaan kan? Nah, apa yang kita rasakan menjadi attitude kita, atau kebiasaan kita. Nah, kebiasaan kita ini menjadi siapa diri kita. Nah, kalau setiap harinya kita selalu berada di sana, itu berarti kan kita menjadi seseorang yang selalu buntung ya, bukan seseorang yang beruntung. Kebalikannya ya kan? Nah, banyak sekali caranya, seperti misalnya menggunakan teknik pernafasan yang pernah aku bagikan di sini, atau bisa juga menggunakan meditasi. Buat teman-teman yang gak suka menggunakan meditasi, nanti aku ada video lain yang namanya Hawaiian Prayer, yaitu Ho'oponopono. Itu sangat bagus untuk menghilangkan empat feeling yang di paling bawah tadi yang aku sebutin, secara permanen ya. Bahkan kita bisa memaafkan seseorang, dan juga mencintai dia ya, mencintai orang yang menyakiti kita. Ada kok, ada doanya, ada caranya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menetralkan negative feeling tadi, kita akan melakukan afirmasi. Nah, afirmasi ini harus dilakukan menggunakan perasaan ya, jadi gak bisa yang namanya pura-pura, atau fake it till you make it. Walaupun, ada juga ya, di luar sana yang mengajarkan, fake it till you make it. Yes and no. Karena apa? Karena kalau kita ngomongin vibrasi, vibrasi itu gak bisa bohong ya. Binatang itu bisa merasakan vibrasi orang. Contoh, anjing. Kalau kita merasa takut, anjing itu ngerti loh. Kita lagi takut, dan dia biasanya justru akan nyerang kita. Tapi kalau kita cuekin dia, biasanya dia juga akan nurut, dan biasanya dia akan tunduk. Sama dengan uang. Kalau kita lagi negative feeling sama uang, lagi gak pede, lagi minder, uang juga cium baunya loh. Dia tahu gitu, bisa sense the vibration. Jadi, don't fake it. Harus benar-benar tulus dari dalam hatimu. Harus benar-benar seutuhnya, coherent apa yang kamu pikirkan dengan apa yang kamu rasakan. Jadi, gak bisa tipu-tipu ya. Karena yang namanya subconscious juga itu, dia gak bodoh kok. Dia, afirmasinya tuh seperti apa. Aku kasih contoh ya, afirmasi untuk uang. Atau ketika kita memiliki nol uang yang gak ada sama sekali. Aku siap menerima uang. Aku siap menerima uang. Aku gak perlu tahu gimana caranya, uang datang secara gampang. Aku gak perlu tahu gimana caranya, uang datang secara gampang. Aku bisa cium harumnya uang. Aku bisa cium harumnya uang. Aku tahu betul kalau uang sayang sama aku. Dan aku tahu betul kalau dia juga tahu kalau aku sayang sama dia. Aku tahu betul kalau uang sayang sama aku. Dan aku tahu betul kalau dia juga tahu kalau aku sayang sama dia. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu, teman-teman harus melakukan gratitud atau bersyukur. Bersyukur ini bisa dua macam. Yang pertama itu, bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Atau dilakukan secara langsung. Bisa menggunakan hal-hal yang kita lakukan saat ini. Apapun itu, misalnya saat ini teman-teman sedang makan siang. Atau mungkin saat ini sedang makan malam. Atau saat ini sedang menikmati segelas kopi. Kopi, lakukan bersyukur, gratitud. Ingat, uang sama kopi, sama pisang goreng misalnya. Atau sama kebaikan orang. Orang tersenyum sama kita itu sama. It's energy. Ingat ya, everything is energy. Energy ini memiliki vibrasi atau getaran. Nah, getarannya uang itu sama dengan senyum yang tulus, pisang goreng yang enak, sinar matahari, pelukan dari pasangan kita, sapaan halo, apa kabar, atau sapaan menggunakan agama masing-masing. Terus, semuanya lah kebaikan-kebaikan yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sama dengan uang. Jadi, semakin kita melihat, noticing, tahu ya, noticing itu apa ya, besi Indonesia-nya. Pokoknya, semakin kita noticing, semakin kita aware, sadar bahwa hal-hal tersebut ya, yang sama, vibrasinya sama si uang, itu ada di sekitar kita. Dan kita mensyukuri, universe itu tahu. Dan dia senang, dia akan melihat, wuh, Desi udah pinter nih, menghargai yang namanya energy. Energi kan sama aja ya, energy, mau bentuknya pisang goreng, sama energi, mau bentuknya uang, itu sama aja. Pokoknya, segala sesuatu yang bikin kita seneng, intinya itu kan. Nah, buat teman-teman yang saat ini, mungkin belum bisa menerima konsep yang aku berikan, bahwa segalanya itu adalah vibrasi, segalanya itu adalah energi. Pisang goreng atau segala hal yang simple itu sama dengan uang. Sama dengan uang, enggak ah, beda. Pisang goreng ya, pisang goreng aja kali. Uang itu ya yang aku butuhin, karena dengan uang aku bisa bayar ini, bayar itu, bayar itu. Nah, mungkin masih belum di sana, masih belum bisa nerimo dengan legowo atau tulus, belum bisa ikhlas dengan konsep tersebut. Bisa menggunakan jurnal gratitude atau jurnal bersyukur. Sebaiknya ditulis sebelum kita tertidur atau ketika kita baru aja bangun tidur. Nah, apa yang kita tulis? Segala hal yang kita syukurin. Dan hal-hal tersebut itu yang kecil-kecil aja, enggak usah yang besar-besar. Apa adanya aja yang ada di rumah yang benar-benar disyukuri. Anyway, aku harap video ini membantu. Jangan lupa dicoba, dicobanya minimal 7 hari. Minimal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye for now!